Indonesia memang kini menempati urutan ke-16 sebagai militer dengan kekuatan terbesar di dunia, menurut Global Firepower tahun 2021. Namun, jika mau dibedah lebih lanjut, rupanya Indonesia masih tertinggal dari Singapura. Jika bicara soal jumlah pesawat tempur, Singapura menduduki peringkat 40 militer terbesar di dunia dari 140 negara dalam daftar tersebut, negara yang bertetangga dengan Indonesia ini memang hanya memiliki luas wilayah yang kecil. Namun, Singapura juga dikenal memiliki banyak pesawat tempur, bahkan jumlahnya jauh lebih banyak dari Indonesia. Dikutip zona Jakarta dari situs Global Firepower, inilah perbandingan alutsista untuk angkatan udara Indonesia dengan Singapura. Dari data mereka, total alutsista angkatan udara dimenangkan Indonesia dengan jumlah 486 unit sedangkan Singapura hanya 237 unit. Namun, Indonesia kalah telat dalam jumlah pesawat tempur. Singapura memiliki 100 unit pesawat tempur sementara Indonesia hanya 41 unit. Jumlah helikopter tempur milik Singapura juga lebih banyak yakni 18 unit dan milik Indonesia 15 unit. Singapura merupakan negara yang kecil dengan jumlah penduduk jauh lebih sedikit dibandingkan Indonesia. Ini menjadi salah satu perhatian bagi pertahanan Indonesia untuk lebih serius menambah jumlah pesawat tempur. Luas wilayah Indonesia yang sangat besar baik di darat, laut dan udara tentu butuh alutsista lebih banyak. Jika pesawat tempur angkatan udara hanya 41 unit, jumlah tersebut dianggap masih kurang memadai. Namun pemerintah melalui Kementerian Pertahanan juga sedang berupaya mendatangkan beberapa unit tambahan jet tempur untuk TNI AU. Diberitakan sebelumnya bahwa Indonesia sedang menjajaki kerja sama pertahanan dengan Perancis. TNI AU juga akan memboyong 36 unit jet tempur Dassault Rafale buatan Perancis serta F-15EX buatan Boeing AS. Walau belum muncul tanda-tanda kedatangan jet tempur baru ke tanah air. Publik berharap kekuatan militer udara di Indonesia bisa segera ditingkatkan menjadi lebih prima dan lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton!